Selai durian paling pas dimakan dengan kue bikang Nah selanjutnya kami akan membuat bikang durian Bahan yang kita butuhkan adalah tepung beras ketan dan santan Campurkan tepung beras ketan dengan santan Lalu aduk sampai merata Selanjutnya siapkan air mendidih dan campurkan ke dalam adonan Air yang digunakan harus air panas Supaya adonan tepung beras ketan benar-benar terlarut Aduk kembali sampai menjadi kental Campurkan minyak kelapa secukupnya Adonan sudah jadi deh Tinggal membuat pewarna alaminya ya teman Kami menggunakan daun kelor untuk hijau Kuning dari kunit, merah dari kayu sapal Sedangkan oranye dari wortel teman Campurkan pewarna ke dalam adonan Aduk-aduk sampai berubah warna Setelah itu siapkan penggorengannya ya Kami menyebutnya panjepangan Wajan kecil ini terbuat dari tanah liat Karena terbuat dari tanah liat Panjepangannya Panjepangannya harus dipanaskan dulu Tuangkan adonannya Tidak lama langsung matang deh Hmm baunya harum Teman kue bikang merupakan makanan khas mandar Sulawesi barat Dari teksturnya kue bikang memiliki banyak pori Hampir mirip dengan kue surabi dari jauh barat Jika teman-teman bertunjuk ke Sulawesi barat Jangan lupa mencicipi kue bikang ini Dijamin enak Taraaa Ini dia bikang duriannya Melihatnya sampai nyelan luda Hehehe Ayo Tunggu apa lagi Habiskan Hmm Rasanya Enak Perpaduan santan yang gurih Dan durian yang legit Memang pas Cemilan ini Cocok untuk santai